Saudara-saudara yang terkasih, masih sadar atau sudah lima watt lagi, jangan khawatir, ini sudah sampai jam 10, jangan khawatir, homili saya tidak akan panjang-panjang ya, saya sudah mempersiapkan homili yang cukup pendek, kira-kira 12 halaman saja. Kalau kita bandingkan sedikit bahwa setiap kali kita merayakan pekan suci kita akan selalu mendengarkan dua kisah sengsara Yesus, yang pertama akan kita dengarkan pada Minggu Palma dan yang kedua kita akan dengarkan pada Jumat Agung pada kesempatan ini. Bedanya apa? Yang pertama pada Minggu Palma itu kisah sengsara atau pasionya itu diambil dari Injil Sinoptik, Injil Sinoptik itu apa saja Romo, Matius, Markus dan Lukas. Dan itu kemudian setiap Jumat Agung itu selalu diambil dari Injil, Injil apa tadi? Injil Yohanes, jangan lupa Injil Yohanes. Mungkin apa sih bedanya Injil Yohanes, pasionya Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik yang lain? Jawabannya cukup banyak dan saya akan bahas satu persatu. Namun ada satu hal yang sangat unik dari Injil Yohanes yang kita tidak akan temukan di Injil-Injil lain. Apa itu? Yakni kehadiran Bunda Maria. Kehadiran Bunda Maria di kaki salib Yesus. Teman-teman pulang ya, kemudian coba bandingkan. Benar sih kata Romo Bayu hari ini katanya di Injil Yohanes itu muncul Bunda Maria dan hanya di Injil Yohanes. Tidak ada di Injil yang lain, nanti silahkan di cek sendiri ya. Nah yang menarik adalah peran Bunda Maria di Injil Yohanes secara khusus di kisah sengsara Yesus. Dalam Injil Yohanes, Bunda Maria itu hanya muncul sebenarnya dua kali saja. Tentunya di salib yang terakhir, kemudian yang kedua di mana? Tadi yang tahu dapat pisang? Iya. Muncul di perjamuan di Kana. Jadi di Kana dan di salib ya. At Kana at the crucifixion, cross. Nah walaupun sebenarnya hanya muncul dua kali, ya kalau kita lihat di film itu screen timenya hanya sedikit. Bukan berarti Bunda Maria tidak memiliki peran yang krusial di sini. Contoh sederhana ya, dalam perjamuan di Kana, Bunda Maria ini menjadi inisiator. Dia yang berbicara pertama dan dia yang memiliki inisiatif untuk meminta tolong dari Tuhan Yesus. Jadi tidak sembarangan perangnya. Dan ini adalah muzizat yang pertama Yesus. Bagaimana Bunda Maria memiliki inisiasi, inisiatif dan menjadi inisiator bahkan dalam muzizat pertama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang Bunda Maria juga muncul di salib, di salibnya Yesus. Jadi bisa dilihat Bunda Maria muncul di awal dan juga di akhir dari pelayanan Yesus. Tidak macam-macam ya, penting perannya. Dan hal kedua yang cukup menarik kalau kita baca dengan jeli adalah sebenarnya Bunda Maria itu tidak pernah disebut sebagai Maria. Atau disapa sebagai Maria di Injil Yohanes. Kalau kita baca teks Yunaninya, itu sebenarnya Bunda Maria dipanggil Yesus sebagai Hai, perempuan. Jadi sebenarnya tidak dipanggil ibu ya, dalam teks bahasa Indonesia dipanggil ibu. Tapi kalau kita bahasa teks Yunaninya, gunai itu artinya perempuan. Dan ini cukup aneh. Coba disini panggil ya, ibu di rumah atau ibu yang ada disini. Kita punya ibu, punya mama di rumah, kita panggil Hai, perempuan ya, cuci bajuku ya. Boleh dicoba ya, nanti diusir jamin. Nah agak aneh ya, kenapa kok Yesus memanggil Hai, perempuan kepada Maria. Padahal itu ibunya sendiri ya. Nah kalau kita kembali ke jamannya Tuhan Yesus, memanggil seorang wanita Hai, perempuan itu sebenarnya hal yang biasa. Tetapi seorang anak memanggil ibunya Hai, perempuan itu memang gak biasa. Lalu apa sebenarnya yang ingin disampaikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Maria adalah sang perempuan yang baru. Sang hawa yang baru. Maksudnya apa Romo? Kalau kita kembali ke kitab kejadian, ke taman Eden. Sebelum hawa jatuh, sebelum hawa jatuh dalam dosa, dia diperkenalkan dan dipanggil sebagai sang wanita. Disini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Maria adalah sang wanita. Dan kalau kita coba bandingkan ya, antara hawa dan Maria, antara hawa yang lama dan hawa yang baru, kita akan melihat kontras, tapi juga relasi yang cukup menarik. Dalam hawa yang lama, kita tahu bahwa hawa yang lama ini menjadi inisiator bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Yang berbicara pertama itu hawa, kemudian Adam. Sementara kita lihat di Injil Yohanes, Maria menjadi inisiator dari muzizat pertama Tuhan Yesus. Dia dulu yang pertama berbicara. Kemudian hawa yang lama, itu tidak setia, tidak taat kepada perintah Allah untuk jangan makan buahnya. Dan akhirnya jatuh dalam dosa manusia, Bunda Maria taat kepada Allah saat dia berkata apa? Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia jalan ini setia sampai salib. Dan bagaimana berkat pun mengalir karena kesetiaannya. Kita lihat ya, hawa yang baru. Dan sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana Bunda Maria berperan dalam salib Yesus. Salib itu adalah sebuah hukuman yang sangat keji, sangat biadab. Kalau teman-teman sudah nonton Youtube saya, tentang Jumat Agung dan tentang bagaimana penyaliban itu, seperti apa realitasnya, teman-teman akan mengerti bahwa penyaliban itu adalah sebuah metode eksekusi yang sangat kejam. Kenapa? Karena penyaliban itu membunuh atau mengeksekusi korbannya pelan-pelan. Kalau alat eksekusi atau metode hukuman mati yang lain biasanya cepat ya. Dipenggal, dilempari batu, digantung ya. Ini cepat matinya. Gak percaya boleh dicoba. Gak boleh, gak boleh. Jangan, jangan, jangan. Tapi disalib, itu lama matinya. Kenapa? Karena memang organ vitalnya tidak kena. Dan dia dibiarkan saja ya untuk tergantung disalib. Coba tangan Anda ya, terentang gini dua jam. Gak akan sanggup. Kemudian tangan terentang, tidak bisa apa-apa. Kemudian bahu Anda gatel ya. Gak bisa minta tolong sama mas-mas, tolong garukin, gak bisa. Belum lagi terkena panas, terkena hujan, terekspos, ditelanjangi. Jadi tidak hanya rasa sakit yang terus-menerus, tapi juga malu yang luar biasa. Dan Yesus mengalami hal ini plus dengan siksaan-siksaan brutal lainnya. Dia dipukuli, dicambuk, dimakotai duri, diludahi, dilempari batu. Manggul balok besar, menuju tempat penyalibannya. Kalau kita, ya kalau kita dalam posisi Bunda Maria menjadi seorang ibu yang anaknya diperlakukan seperti itu. Apakah teman-teman ibu disini mampu melihatnya? Ibu saya saja di rumah, kalau saya sakit sudah panik. Sudah panik. Bagaimana kalau dia melihat kejadian seperti ini, terjadi. Tapi kita lihat apa yang ditulis kitab suci, Injil Yohanes tentang Maria. Maria di bawah kaki salib Yesus tidak panik. Maria tidak histeris. Maria tidak meraung-raung. Maria tidak pingsan. Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Yesus berdiri di bawah kaki salib Yesus. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan di momen-momen gelap kehidupannya dan kehidupan anaknya. Wanita yang luar biasa. Dan dia tahu ini adalah bentuk cintanya. Dia tidak bisa apa-apa di tengah penderitaan Kristus. Mau melawan, tidak bisa. Tapi dia tahu hal yang terbaik yang dapat dilakukannya. Berdiri di kaki salib Yesus. Menemani Yesus. Memberikan kekuatan kepada Yesus. Tadi pagi ada visualisasi jalan salib. Yang dibuat oleh teman-teman muda katolik. OMK. Dan disitu ada peran. Dibuat dengan sangat baik. Dan disana ada peran Maria. Yang menemani Yesus sampai akhir. Nanti bisa dicek. Mungkin sudah di upload di Youtube. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena bunda Maria mengerti. Yesus lagi susah. Dan dia memiliki peran penting untuk mendukung. Yesus anaknya. Biasanya kalau ada orang susah. Ada orang susah. Kalau kita susah ya. Kalau kita susah. Kita pasti lebih oke. Kalau ada orang-orang yang mendukung kita. Orang-orang yang supportif dengan kita. Tapi kalau kita lagi susah. Kemudian orang yang kita sayangi. Yang kita kasihi. Jadi susah juga karena kita. Kita ya semakin susah. Oleh karena itu. Ada banyak teman-teman saya. Kalau lagi sakit. Mereka gak mau kasih tau orang tuanya. Kenapa? Kalau ditanya ya. Saya gak mau. Orang tua saya khawatir. Bunda Maria mengerti. Psikologi manusia. Dia harus tegar. Dia harus berdiri. Kalau dia meronta-ronta. Dia histeris. Ya. Kasian Tuhan Yesus. Makin bebannya. Makin berat. Tapi Yesus berdiri. Kok Yesus? Bunda Maria berdiri. Menjadi salah satu penopang Yesus. Di masa-masa gelap ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga bilang apa? Pada Injil Yohanes. Ya. Pada akhirnya sebelum dia menyerahkan nyawanya. Ya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang sama muridnya yang dikasihi. Kepada Bunda Maria dulu. Hai perempuan. Ini anakmu. Ya. Kepada muridnya. Ini ibumu. Jadi Bunda Maria diserahkan. Kepada murid yang dikasihnya. Siapa murid yang dikasihnya? Ada yang tahu? Namanya siapa? Bukan Romo Adrian ya. Namanya Yohanes. Ya Yohanes. Kenapa Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes ya. Di saat-saat terakhir. Ya. Nafasnya mungkin sudah habis ya. Dengan kata-kata terakhirnya. Dia serahkan ibunya. Ya. Karena dia tahu. Bahwa ibunya setelah Yesus tidak ada. Ya. Setelah Yesus meninggal. Bunda Maria gak punya siapa-siapa lagi. Dan Yesus masih terus mencintai Bundanya. Makanya perlu diserahkan untuk terus dijaga dan dirawat. Namun di sisi lain juga Yesus mengerti. Bahwa Bundanya ini adalah wanita kuat. Wanita yang setia. Dan dia pengen ibunya bukan hanya untuk dirinya. Tetapi untuk setiap. Murid yang dia kasihi. Jadi disini murid yang di kasihi tidak hanya bertuju pada Yohanes. Tapi tertuju kepada setiap diri kita. Yang dicintai Yesus. Maria diserahkan kepada kita. Karena dia tahu. Maria yang sudah setia mengikuti Yesus. Menemani Yesus. Bahkan di saat-saat gelap hidup Yesus. Saat-saat penderita hidup Yesus. Juga akan menemani kita. Di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan di saat-saat gelap hidup kita. Makanya Tuhan Yesus setelah menyerahkan ibunya. Bilang apa? Aku haus. Dia minum anggur. Dan dia bilang selesai sudah. Misinya selesai. Misinya apa? Salah satunya. Menyerahkan Maria. Ibunya. Untuk menjadi ibu kita. Sudahkah kita membawa Maria ke dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadikan Maria ibu kita? Sudahkah kita mengikuti wasiat terakhir Yesus. Untuk menerima Maria di dalam hidup kita. Amin.